Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Oke guys ya Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Punishing Grail Raven guys ya Oke, di gameplay Punishing Grail Raven ini Gamer School bakal main di battle co-op Sekaligus gue bakal coba main di boss baru dan kebetulan ini bisa gue mainin guys ya Soalnya bisa mainnya itu dari jam 9 sampai jam 10an kalau gak salah ya guys ya Nanti untuk selanjutnya itu dari jam 4 sampai jam 7 atau 7 atau gak 7 jam 8 ya Terus malamnya itu dari jam 1 sampai jam 4 guys ya, cuma sebentar doang ya guys ya Oke, dan disini gue bakal coba main battle co-op ya guys ya Dan gue bakal langsung aja pake lift ya Dan by the way kebetulan untuk liftnya ini gue sudah max semua Jadi untuk total battle powernya cuma sampai 3.000 ya guys ya 3.800 ya, hampir mau ke 4.000 guys ya Sebenarnya kalau kalian mau sampai ke 4.000 Minimal kalian punya 2 memory ya 1 memory atau 4 memory Itu minimal yang bintangnya itu bintang 6 guys ya Kalau kalian punya memory yang bintangnya 6 Nanti BP kalian itu bisa sampai ke 4.000an ya Mesti sampai 4.000an ya Apalagi senjatanya sudah di bintang 6 Nah itu luar biasa lagi guys ya Pas awal-awal kalian sudah dapat bintang 6 itu luar biasa banget sih Jadi seperti itu Kalau kalian pengen bener-bener naikin BP-nya Kalian fokus buat gacha senjata Jadi seperti itu guys ya Ibaratnya kalian jangan sering gacha karakter Kalau kalian fokus ke karakter Jadi seperti ini guys Ini gua banyak banget sih karakternya Udah banyak yang gua dapetin Tinggal segini doang Ya, time setting aja Tinggal segini doang Time setting aja tuh Ini kalau gua gacha karakter lagi Nanti misalnya dapet karakter baru guys ya Jadi seperti itu guys ya Cuma gak masalah Kalau gacha karakternya kalian buat update guys ya Jadi seperti itu guys ya Oke kita langsung aja battle guys ya Gua mau battle nih Kita langsung aja battle co-op Dan gua bakal coba pake karakter lift guys ya Dan dimana karakter liftnya gua udah naikin Jadi gini guys Karakter lift yang gua pake itu Sudah mantep banget gitu Jadi Attacknya dapet Healingnya dapet Sama apa lagi ya Gua gak lupa guys Taduh ini SC lagi Oh jangan-jangan SC Oke Jangan SC ya Kita main di nightmare guys ya Di nightmare ya Kita main di nightmare aja Nah kalian bisa liat aja Level 53 aja masih ada yang 3000 gitu ya guys ya Paling ini cuma karakter kedua biasanya Karakter kedua Ada yang sudah sampai ke 3400 Oke ini 57 aja 3800 ya Cuma beda sedikit doang sih guys ya Gak masalah guys ya Oke ini belum Belum siap nih Oke sudah siap Oke sama-sama Lucia ya Tipe penyerang semua guys Lawannya guys ya Jadi kita bakal langsung aja battle Oke Dan disini Bener-bener butuh kerja Kelas banget Atau kerja tim guys ya Karena kalo gak kerja tim ini Bakal Kualahan Soalnya ini Agak sulit sih Untuk roseti gitu Sumpah Ini bener-bener agak sulit banget guys Untuk roseti guys Jadi kalian bener-bener Itu harus jaga jarak Itu terus Si roseti juga Itu supaya berkeliaran gitu Kalo battle gitu Dia kan Soalnya kan kakinya itu ada 4 itu Kayak manusia setengah kuda guys Oke Langsung aja battle Nah Oke Nah kan gue kena terus nih Nah Kena lagi tuh Oh Kena lagi guys Gue kena lagi Gue kena lagi Oke mantap Kita lah Pakai lagi Tuh Ya itu sukanya begitu guys Itu sukanya lari-lari gitu Si rosetinya Jadi makanya banyak Yang kualahan ya Main Main ini Ini Aduh ada yang Ada yang gak Ada yang gak lawan ini Oke Hajar Hajar dulu Mantap Gue berdua doang guys Ini guys Ini yang satunya lagi Temen gue Gak dateng ini Oke Oke Kita langsung aja ulti Let's go Tuh Dia sukanya kayak gitu loh Antetonjat guys Jadi kalian harus berhati-hati gitu Oke Mantap sekali Oh mantap Hajar terus guys Mantap Enak banget sumpah Kalo pake lift gitu Demagenya udah kerasa banget guys Karena gue Item buildnya Gue gak nyamain sama rekomendasi ya Gue Elemen Ibaratnya bukan elemen sih Apa ya Memory equipmentnya Yang gue pake Itu sesuai Rekomendasi gue sendiri Jadi gue ngikutin rekomendasi guys ya Oke Ibaratnya ya iseng-iseng aja guys Eksperimen gitu guys ya Oke Kena lagi Tuh Hahaha Stukanya kayak gitu guys Berlari dia aja guys Oke Kena lagi Ulti lagi guys Oke Mantap sekali Hajar terus Hajar Oke Dia mundur lagi tuh Belum apa Aku udah mundur lagi guys Oke Mantap Berdua doang ini Battle-nya gue nih Oke Hajar lagi Terus Terus Battle Nah Mantap Mantap Hilang terus Aduh Kena gue Gue kena terus guys Oke Hajar terus Hajar Pokoknya sampai habis Terus Hajar terus Ya sampai Dua Khusus Sudah sampai Pojok segala ini Nah Gitu dong Oke Sudah 1717 Ya Tadi Eh 107 ya 115 guys Kombonya besar banget sih Cuma berbahaya guys Oke Oke Kita ngulti Gue ngulti terus Hahaha Awas Jangan disitu Nanti lo mati Oke Sudah Oh sudah mati Oh yang mati Yang diem aja guys Ternyata guys Oke Nah Sudah 6 ini ya Tinggal sebentar lagi Oke Kena lah Kena Sudah pasti menang ini mah Berdua kuat guys Ya berdua kuat Walaupun dia itu CP-nya 3000 ya Tapi bener-bener Kuat banget gitu Hahaha Oke Aja terus Gue kasih heal ya Gue kasih heal Tenang aja Aduh Gua yang kena Gua yang kena Gua yang kena Maju-maju-maju Nah itu dia Waduh Mati lagi kamret Tinggal Wah tinggal gue Tinggal gue sendiri guys Oke Gak kena ya Ini mah bisa mati lah Tinggal gue sendiri guys Tinggal satu aja Nice banget Nice Menang guys Hahaha Nekmer itu gampang banget Sumpah Untuk battle Oke Nah Dapatnya ini lagi Gue gak pernah dapet Orange ya Nah Langsung MVP semua guys Ini salah satu Dia nya Gak battle sih ya guys Ini gue perlu Pernah makan MVP semua nih Healnya nih Dari heal Demake Sama Piercing Armor ya Ini mantep banget Sumpah Ini buildnya Gue gak Gak sesuai rekomendasi guys Gue atur sendiri Untuk buildnya Soalnya kalau buildnya Si Leaf Itu Kebanyakan heal semua ya Untuk buildnya gitu Oke kita main coba Satu sekali lagi Nah kita bakal langsung aja Battle Oh iya guys Untuk serumnya Sekarang udah mulai Agak habis-habisan ya guys ya Jadi kalian harus jeda Mungkin Kalau sistemnya habis ya Kalian harus Lock dulu Jadi harus nunggu dulu guys ya Soalnya untuk sekarang Event yang gue Dapetin botol Potion serumnya Sudah gak ada lagi Jadi kalian harus sabar guys ya Minimal ya Berarti Kalau botol serum Gue ada sih botol serum Dua Ya itu pun Batasnya dua minggu doang guys Buat dipake guys ya Cuma gue gak pake gitu Oke kita langsung aja Battle lagi Oke Ini mah bakal menang guys Soalnya ada yang si Pinya 4000 gitu Apalagi kalau kalian Temennya itu Si pinya 4000 semua Kalau nightmare itu Udah pasti hebat banget gitu Oke Ngincernya gue guys ya Kamu pinter banget Yang ngincer gue Oh bukan Ngincernya BNK Oke gak masalah ya Gak kena jarak segini Ya ampun Emang kalau Kalau lift harus jaraknya Agak dekat ya Kayak Ibaratnya berarti Kayak penyerang coy Oke hajar lagi Terus Oke Kena juga ya Oke Jangan sampe kena Jangan sampe kena Nice banget Oke Jangan sampe kena bawahnya Nice banget Terus Hajar terus Hajar terus Aduh Gue kena Kena Demake guys Gue kena Demake guys Oke Hajar terus guys Oh tambah jauh dia nya Tambah jauh Oh mati Belum apa Udah mati sih Aduh Payah banget Belum apa Udah mati Ini Diam aja lagi Satu Ya ampun Wah gue harus selamatin dulu guys Gue harus selamatin dulu dong Oke Ajar guys Ajar Nice banget Oke Ajar dulu Ajar dulu Nice 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 Oke Ini gue sendirian guys Gue sendirian Aduh Aduh Gue sendirian coy Ntar dulu guys Gue sendirian guys Kita selamatin dulu guys Kita selamatin dulu Aduh Gue harus selamatin dulu nih Gue harus selamatin dulu guys Gue harus selamatin dulu nih Nah Hidup lagi di akhirnya Kita hidupin aja guys Tenang aja Gue bisa ngeheal loh Kalau gue dapet ulti Bisa ngeheal ya Pakai lift ya guys ya Oke Ajar lagi Terus Ajar terus Mantap Teribadah nanti gue mati gitu Takutnya nanti Lama gitu ya guys ya Oke Nah gue langsung dapet ulti nih Nah Kita langsung ajar Jauh banget ya ampun Gue sebel banget sumpah Kalau lawan Rosetti guys Ini soalnya kayak gitu tuh Dia di Kabur-kabur terus guys Isi banget sebenernya sih Lawan Rosetti itu Sebenernya isi banget gitu Oke Nggak kena ya I'm sorry banget ya Gue pake lift soalnya Nice banget Nice Nggak kena Dia mau mati lagi Biancanya Ya ampun Biancanya mau mati lagi guys Aduh Biancanya mau mati lagi Aduh Gue mau mati guys Gue mau mati Gue mau mati Gue mau mati sumpah Gue mau mati Oh Gue mau mati Ya mati lagi kan Oke Gue mau mati Jangan sampe mati dong Jangan sampe mati Oke Jangan sampe kena Jangan sampe kena Jangan sampe kena Hmm Matap Kena Oke ngeheal Akhirnya gue bisa ngesanin darah guys Bisa naikin darah Kayak gitu ya Ya ampun Nah ngesan darah Nah mantep banget Oke 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 Nah jangan sampe kena Sip Jangan sampe kena ya Jangan sampe kena Oke Hajar terus Hajar 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 Jangan sampe kena Nice banget Ngisi darah Ngisi darah lagi Ngisi darah Bentar lagi Mau mati guys Ya ampun Sebenernya isi banget sih Ya tadi gue Nyeramatin dulu gitu Ini yang satu Nggak aktif gitu ya guys Oke 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 Mantep banget guys ya Ya ampun Ini Yang si P5000 aja Dia nggak Battle ya ampun Sombong banget Kampret ini orang Wah Waduh Ini gila banget loh Guys ini Gue bisa check member ya Oke Gue bisa Check member Oh udah SS Luar biasa banget Sudah SS guys Oke gue langsung kemek aja ya guys Ini baru pertama kali gue kalah sih Sebenernya sih Gue jarang kalah ya Kalau gue nggak nyelamatin aja Itu Sebenernya gue masih bisa bertahan guys Soalnya itu darahnya masih banyak banget gitu guys ya Ini baru pertama kali sih Biasanya gue bisa dapet Cuma nggak masalah Oke ini gue tinggal main sekali lagi Ya guys ya Kalau gue main sekali lagi Gue bisa dapet Ini namanya apa guys ya Weapon yang bintang 5 guys ya Gue dapet ini Nanti buat Nuker ya Jadi buat nuker Gue mau nuker Nanti buat senjatanya Si karakter Lee guys ya Ini luar biasa Basonnya Lee sudah di kelas S gitu ya Bakal gue Naikin gitu Buat si Lee Karakter Lee Oke guys ya Jadi untuk videonya sampai sini dulu I'm sorry banget Untuk kali ini Gue cuma main di Battle of Buat Di Guardian Rossetti guys ya Jadi nanti kita bakalan Nonton video guys ya Yang jelas kalian harus hati-hati aja Kalau kalian main di Coop Rossetti Kelebihan dia itu Apa ya Agak luas ya guys ya Daerahnya Jadi kalau kalian mau battle Kalian bener-bener Sejaga jarak banget Ya guys ya Kalau masalah kalian battle One on one Sama Rossetti Menurut gue kalian masih bisa menang Menurut gue kalian masih bisa menang Cuma kalian butuh waktu lama guys ya Apalagi skill menghindarnya gitu guys ya Itu kalau kalian pake lift ya Kalau kalian bukan selain pake lift Kalau kalian one on one Agak sulit guys Sujur aja Soalnya ini tuh agak berat ya Jujur aja ya Kalau Rossetti guys ya Bener-bener agak berat Cuma untuk Rossetti Kalian harus juga gak jarak aja Soalnya dia tuh kuda ya Ada kakinya itu udah empat gitu Jadi battle-nya tuh agak Gimana ya Ibaratnya kalian harus bener-bener Jaga jarak aja guys Oke jadi video-video saya habis itu dulu Nanti kita bakal nonton video Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment dan subscribe Oke see you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay